Dua perampok asal Jawa Timur akhirnya gagal membawa uang dan berayakan Idul Fitri bersama keluarganya. Hal ini karena kedua tersangka terlibat dalam percobaan kerampokan di wilayah Ubud Dianyar. Dalam aksinya tersangka yang ditangkap di Pelabuhan Gilimanuk, kini diamankan di Polsek Ubud. Tersangka beraksi dengan berpura-pura mengajak calon korban menjadi gaib. Namun saat diajak dalam mobil, korban yang wanita asal Ubud ini disetrum dengan menggunakan alat khusus. Aksinya gagal setelah korban melompat dari mobil. Aksinya bahkan juga sempat dirancang untuk membuat korban teler dan tak sadarkan diri dengan meracun menggunakan buah kecubung yang dipelajari sebelumnya dari internet. Informasi lainnya, libur panjang cuti lebaran dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk berekreasi ke kecamatan Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Libur panjang lebaran dari Pantai Sanur dengan tujuan Nusa Penida dan Nusa Lembongan dipadati wisatawan domestik maupun mancanegara. Wisatawan ini berbaur dan tampak memadati tempat keberangkatan guna menyeberang ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Lonjakan penumpang saat libur panjang ini penaikannya mencapai 10%. Ada sekitar 5-7 kapal yang menyeberang dari Pantai Sanur mulai pagi, siang hingga sore, di mana satu kapal dapat memuat mulai dari 50 penumpang. Sorotan lainnya, saudara, pendaftaran peserta didik baru atau PPDB, jenjang SMA di Provinsi Bali dapat ditempuh melalui 3 jalur, yakni jalur sonasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua atau wali. Sementara untuk tingkat SMK, menerapkan 1 jalur, yakni jalur reguler. Pendaftaran untuk jenjang SMA akan dimulai pada tanggal 26 Juni, sementara SMK akan dimulai pada 28 Juni 2019 mendatang. Warga Kampung Jawa Kelurahan Kampung Singaraja gelar tradisi bancaan sebagai perayaan Idul Fitri. Tradisi bancaan atau makan-makan bersama ini telah digelar sejak ratusan tahun lalu. Tradisi yang menjadi simbol perekat Silaturahmi ini menjadi warisan budaya yang tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan puri kaminan buleleng dengan warga muslim di Kampung Jawa. Sementara itu di Denpasar, tradisi Silaturahmi Idul Fitri, warga Kampung Islam Kepaon dijalankan. Tradisi ini sudah diwariskan masyarakat Kampung Islam Kepaon di Denpasar dari turun ke murun, setelah melaksanakan puasa selama 30 hari dan sholat Idul Fitri. Makna tradisi Silaturahmi Idul Fitri menurut tokoh masyarakat Kampung Islam Kepaon yakni untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan khususnya warga Kampung Islam dan tidak hanya semata untuk umat muslim saja, melainkan juga antar umat lain yang dijaga Silaturahminya. Informasi lainnya, Saudara, bagi Anda yang ingin membuat kaminan sehat saat hari raya, kukis daun kelor dapat menjadi pilihan. Selain mudah dibuat, kukis daun kelor juga kaya akan manfaat karena kandungan daun kelor dan morinya yang tinggi akan vitamin C. Selain memudahkan anak-anak memenuhi serat, kukis daun kelor juga kaya manfaat dengan kandungan daun kelor yang tinggi protein serta kandungan vitamin C yang dua kali kandungan vitamin C pada jeruk. Tim Liputan, Kompas Dewata